Halo guys, sorry kalau agak telat, finally, like, finally, akhirnya saya bisa mendapatkan Egel Elite XL. Bluetooth speaker buatan brand lokal, si Egel, yang lagi booming selama sebulan terakhir, dan sudah banyak di-request buat masuk major review kita. Buat transparansi aja, speaker ini saya beli dengan duit saya sendiri di harga Rp 649.000 di official store-nya Egel di salah satu marketplace di Indonesia. Saya akan share berbagai macam opsi link pembelian di deskripsi di bawah video untuk kalian cek sendiri nanti update harga terbarunya. Langsung aja, aksesori speaker yang bakal kalian dapetin di box packaging-nya ini, antara lain kabel auxiliary 3.5mm untuk wire connection, kabel charging USB Type-C to USB-A, dan buku panduan serta kartu garansi. So now, let the review begin. Tidak perlu diragukan lagi, speaker ini secara ukuran sudah termasuk ke dalam medium to large Bluetooth speaker. Dengan ukuran panjang sekitar 30an cm dan berat sekitar 2,6 kg, tentu. Ini bukan jenis speaker yang relatif mudah untuk dibawa-bawa. Meskipun, speaker ini cukup mendukung pemakaian outdoor. Terbukti, dengan adanya IPX5 rating, alias tahan cipratan air dari segala arah, dan aliran air tekanan rendah, so aman-aman aja. Kalau misal kalian mau bawa speaker ini ke pinggir kolam renang gitu, katakanlah, kena cipratan air. Masih aman. Meskipun termasuk berat, untungnya disini ada handle yang friendly di tangan. Bantu banget buat portability speaker ini. Mirip seperti yang ada di JBL Boombox, dan handle-nya ini nyaman banget. Sudut-sudutnya nggak lancip sama sekali. Sehingga nggak pernah ngasih rasa sakit di telapak tangan saya ketika speaker ini saya gotong dalam waktu yang lama. Lalu di samping-samping sini ada semacam mini handle yang bisa kalian pasang strap kalau kalian mau. Kali ini mirip seperti yang ada di JBL Extreme. Tentu, strapnya tidak disertakan di dalam box pembelian. Overall, body speaker terbuat dari material hard plastik dan grill speaker dibalut dengan fabric seperti kebanyakan bluetooth speaker lainnya. Di sisi kiri dan kanan terdapat 2 passive radiator dengan logo Eagle, dan di bagian atas kita jumpain ada 4 tombol dari rubber. Yakni tombol on-off, tombol volume plus minus, dan juga tombol mode. Tombol mode ini untuk mengatur mode audionya. Ada 2 mode audio yang disediakan di sini, yakni mode standar dan juga mode outdoor. Perbedaan karakter antara 2 mode ini nanti akan dibahas lebih lanjut di audio segment. Berpindah ke belakang, kali ini ada water resistant flap, memanjang, yang kalau dibuka bakal menyingkap ada 2 port di dalam, yakni port USB Type-C untuk charging, dan juga port 3.5mm jack, auxiliary jack di sini. Dan USB Type-C portnya di sini cuma bisa buat charging ya guys, bukan untuk wired connection. Dan kalau mau nge-charge disaranin banget, pakai adapter 5V 2A, tertulis jelas di sini. Kalau mau baterainya awet, turutin aja teman-teman. Di sini saya pribadi nge-charge-nya pakai charger bawaan HP Samsung saya, dan lama nge-charge-nya kira-kira sekitar 4 jam menurut buku panduan. Terlihat di sini baterainya memang jumbo ya, di 7200mAh, yang diklaim Eagle bisa support penguntaran musik hingga 12 jam di volume 50%. Dan perlu diketahui bahwa pengaturan volume di speaker ini, itu independen terhadap source atau music player yang kalian gunakan. Sedangkan untuk tes baterainya sendiri, menggunakan iPad saya, jadi iPad saya saya jadikan sebagai music playernya, saya set volume di iPad saya sebesar 50%, dan volume di speaker-nya saya set sekitar 80%, iseng aja. Dan Eagle Elite XL bisa bertahan memainkan musik selama 15 jam 50 menit, which is ini jauh dari yang dia klaim, 12 jam. Impresif. Dirilis di penghujung tahun 2020, Bluetooth di speaker ini menggunakan versi 5.0. Belum versi 5.1 atau 5.2, tapi so far, Bluetooth 5.0 sudah termasuk cukup oke berdasarkan track record tes Bluetooth range yang pernah saya lakukan. Jarak paling jauh jangkauan range Bluetooth-nya sendiri tercatat di angka 51 meter ketika saya tes. So, sekali lagi, mendukung buat dipakai di outdoor. Speaker ini BTW juga belum support multi-pairing dan multi-device connection, jadi cuma bisa connect ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Dan kalau mau pindah perangkat, kalian harus disconnect terlebih dahulu speaker ini dari perangkat yang sebelumnya. Kodek audio Bluetooth yang disupport juga baru SBC, kodeknya yang cukup basic di sini. Tapi ketika saya bandingkan dengan koneksi auxiliary 3.5mm jack pakai kabel bawaannya pun, saya pribadi nggak begitu notice sih ada perbedaan kualitas suara. Bahkan kalau pakai Bluetooth, volumenya bisa sedikit lebih kencang. Sayangnya, meskipun sudah pakai Bluetooth 5.0 untuk streaming video, masih ada ketidaksinkronan atau delay antara audio dengan video sekitar setengah detik lebih. Khususnya di YouTube, baik di Android maupun di iPad saya. Ketika saya tes di Netflix, masih ada minor delay meskipun nggak separah di YouTube. So, ini catatan aja buat kalian yang biasa pakai speaker untuk video streaming. Sekarang, beralih ke microphone test ketika speaker ini dipakai untuk menjawab panggilan atau call. Kita dengerin call sample berikut ini. Test 123, sebagai perbandingan aja, ini call sample ketika call menggunakan microphone dari HP saya. Setelah lagi kita akan berpindah ke microphone dari Eagle Elite XL. 3, 2, 1. Test 123, test 123, dan ini adalah call call if we pass ketika saya call menggunakan microphone dari Eagle Elite XL. Bagaimana menurut kalian kuantar microphone dari Eagle Elite XL ketika dipakai untuk teleponan, ketika dipakai untuk call seperti ini? Sekarang, kita kembali ke video review. Sebelum menuju ke segmen audio, FYI aja, speaker ini secara speknya dulu dilengkapi dengan 2 passive radiators, 2 mid-based drivers atau transducers di sini, dan juga ada 2 tweeters yang berfungsi untuk membantu mengeluarkan suara high frequency alias treble-nya. Bagaimana dengan performanya sendiri? Sebelum kita bahas audionya nanti, silahkan pakai headphones atau earphones kalian dulu, karena saya sudah siapkan beberapa sampel audio dari Eagle Elite XL ini. Yuk kita dengerin audio sampel berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati yang berukuran 4x3 meter sebenarnya dengan desain yang cukup besar seperti ini, saya to be honest saya expect volume yang lebih kenceng dari yang disediakan Eagle ini terlebih karena ketika saya bandingkan dengan JBL Flip 5, yang ukurannya jauh lebih kecil disini, Flip 5 ternyata volumenya gak kalah jauh banget dari Eagle Elite XL, tapi no worries, saya gak akan komplain too much karena saya yakin Eagle mau menjaga kualitas suara output audio dari Elite XL ini, supaya minim distorsi, dan bener, audionya overall clean menurut standar saya frekuensi high dan midnya bisa terdefinisi dan punya clarity yang bagus apalagi di harga yang cuma 650 ribu rupiah ini, ini punch way beyond the price menurut saya, jauh di atas harganya bassnya sendiri bisa hit cukup dalam untuk ukurannya, lebih dalam tentunya daripada small speakers kayak JBL Flip 5 dan Sony XB23 bassnya juga secara kualitas cukup melimpah, terutama di mode standarnya, karena tuningan audionya sendiri menurut saya, antara balance ke bass boosted, mungkin lebih condong ke bass boosted, tapi gak terlalu nge-bassi sampe madi gitu guys tentunya, bukan yang dark banget kayak Throne Smart T6 Max gitu audio dari Elite XL ini, menurut saya bukan yang V-shape juga, karena meskipun terdefinisi dan cukup detail tapi treble-nya secara volume gak semaju, katakanlah di JBL Free 5 gitu, sebagai perbandingan ya, saya berharap treble Elite XL ini bisa lebih maju dan lebih keluar aja sih volumenya, tapi sekali lagi secara quality, menurut saya treble keluaran Elite XL ini tergolong halus, dan terdefinisi relatif clear, natural juga dalam dana kutip, very less colored dan saya rasa twitternya bekerja dengan sangat baik disini, cuman ya itu tadi, agak kurang aja secara volume-nya menurut saya, dan kalau tadi saya bilang bassnya secara kuantitas cukup banyak, tapi secara karakternya meskipun punya cukup tekstur disini tapi menurut saya masih agak bloated saya berharap bisa terdefinisi secara lebih aja bassnya dan bisa sedikit lebih control lebih bersih disini tapi ini faktor selera aja guys diantara 3 speaker tadi Free 5 bisa kasih bass yang paling bulat tapi tetap empuk dengan tekstur yang terjaga sedangkan Nenyes S809 di mode bass dia yang paling kotor bassnya paling bloated terkesan madi meskipun secara kuantitinya agak gede sedangkan secara kualitasnya bass EGL Elite XL ini berada di tengah-tengah antara S809 dan Free 5 mungkin lebih ke arah Free 5 dia termasuk yang oke juga teksturnya masih terjaga meskipun belum sebagus sekualiti di JBL Free 5 oke treble sudah bass sudah sekarang mid-nya mid-range keluaran EGL Elite XL ini secara posisi volume dia berada di tengah-tengah gak yang forward-forward banget dengan clarity yang oke banget menurut saya saya gak nyangka di harga Rp650.000 ini saya bisa dapet medium to large butuh speaker dengan mid-range yang sebersih dan se-clear EGL Elite XL ini in terms of clarity aja menurut saya mid-range dari EGL Elite XL ini sudah sedikit di atas Sony XB23 saya yang langsung terdengar sedikit lebih muffled lebih colored kalau saya A-B test JBL Free 5 bisa kasih clarity sedikit lebih baik daripada EGL Elite XL dengan vokal yang jauh lebih forward tapi terkadang terdengar lebih unnaturally boosted dibandingkan vokal keluaran EGL Elite XL yang disini relatif lebih warm juga secara karakternya sementara mid-range terutama vokal keluaran lenyes S809 terdengar paling muffled di antara 3 speaker tadi singernya terdengar kayak lagi bindeng alias lagi flu gitu dibandingkan vokal di Elite XL maupun di Free 5 di Elite XL ini artikulasi dan micro detail instrumen-instrumen seperti piano dan gitar terdefinisi dengan cukup jelas contoh di piano bunyi touch piano yang sama kalau diputer di JBL Free 5 saya malah terdengar relatif lebih muffled loh sedangkan Elite XL menurut saya bisa kasih audio yang lebih minim di boost lebih clear juga sebagai efeknya disini lebih less colored dipakai buat dengerin lagu-lagu rock band dan metal juga enak karena track separationnya bagus di EGL Elite XL ini hanya aja sayangnya menurut saya bassnya agak kegedean terutama di mode standard padahal di lagu-lagu genre tersebut seperti rock band gitu-gitu highlight utamanya biasanya adalah frekuensi mid seperti gitar elektrik vokal dan high frekuensinya seperti bunyi snare dari drum sedangkan untuk soundstage saya merasakan EGL Elite XL ini bisa cukup feeling dan berasa expand dengan cukup baik ke kiri, kanan, dan depan speaker lebih berasa feeling dan expand daripada dua speaker ini S809 maupun V5 yang audionya cenderung lebih direct terutama S809 yang menurut bagi standar saya pribadi udah terlalu direct nah agar audio keluaran Elite XL ini bisa berasa lebih expand dan mid dan high frekuensinya bisa lebih pronounce lebih forward dan sedikit lebih clear disini kalian bisa berpindah ke mode outdoor dimana di mode ini mid sama treble-nya bisa lebih maju dan bisa membuat lagu-lagu rock band dan lagu-lagu yang karakternya bassy bisa terdengar lebih balance tapi menurut saya kalau mode outdoor ini dipakai buat dengerin beberapa lagu yang karakter missing-nya cenderung ke arah neutral to bright audionya beberapa kali terdengar lebih nasal jadi terdengar agak sedikit terkompres gitu kayak less meaty kurang berisi gitu dan kalau mode outdoor ini dipakai di indoor dan kalian dengerin lagu-lagu yang mixing-nya neutral to bright saya rasa bagi kalian kuping-kuping yang sangat sensitif sama treble mungkin sudah mulai berasa gak nyaman dengan mode outdoor di Elite XL ini sekali lagi bagi kalian yang sangat sensitif sama treble ya bagi saya pribadi masih acceptable saya gak merasa terlalu tajam gimana karena saya sendiri gak terlalu sensitif sama treble meskipun tentunya treble keluaran Elite XL di mode outdoor-nya pun belum senusu belum sesibilance seperti di Lanyas S809 terutama di mode vokalnya dan overall yes Egele Elite XL ini menurut saya sudah bisa kasih performa dengan value yang jauh di atas harganya comparable bahkan dengan speaker-speaker dari brand-brand besar di harga 1-2 juta ke atas dan saya rasa menurut prediksi saya Egele Elite XL ini bakal jadi speaker yang bakal punya tempat tersendiri mungkin sudah masuk hall of fame tersendiri di kalangan para pencinta bluetooth speaker di tanah air simply karena brand lokal bisa buat speaker dengan kualitas seperti ini di harga yang dalam tanda kutip gak wajar menurut saya apalagi buat kualitas yang didapetin di Egele Elite XL ini dan di antara bluetooth speaker yang pernah saya review dan saya coba ini adalah yang paling best value for money so far secara sound quality maupun overall package-nya The New King di price range harga 600-700 ribuan atau bahkan hingga 1 juta lebih dikit gitu sampai saat ini menurut saya pribadi tapi dengan banyaknya poin-poin positif yang saya sampaikan di video kali ini tentang Elite XL ini gak akan menjadikan Elite XL ini serta-mata menjadi speaker yang perfect gitu udah pasti gak semua orang bakal cocok dengan Elite XL mereka yang utamain portability kayaknya gak akan serg dengan Elite XL ini yang mungkin sudah terlalu besar dan berat buat dibawa-bawa dan bagi yang suka audio dengan vokal dan treble yang lebih forward dan bass yang lebih tight lebih detail lebih fast gitu juga hampir pasti gak cocok dengan audio keluaran Elite XL ini dan sekali lagi saya pun belum mencoba semua bluetooth speaker di price range harga 600-700 ribu hingga 800 ribuan ini saya baru coba sekelintir aja sih namun bagi saya pribadi Elite XL stand out secara value for money di atas lenyes S809 atau Unz Engel 3 Ultra yang pernah saya coba once again excellent job Egel oke teman-teman saya rasa sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang Egel Elite XL semoga bisa bantu jadi referensi yang berguna buat kalian khususnya kalian memang saat ini sedang consider untuk membeli Egel Elite XL simply one of the best value for money speaker ever menurut saya so far lalu sembari kita menunggu video-video berikutnya yang akan datang di channel ini silahkan follow Instagram channel ini guys di My Tech Audio dan juga aktifkan notification bell di samping tombol subscribe di bawah karena hanya dengan cara-cara demikian kalian akan tahu tentang update-update terbaru dari channel ini dan juga tentang video-video berikutnya yang akan datang di channel ini kalau gitu thank you guys for watching see you soon take care bye bye